Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana teman-teman kabarnya semoga baik-baik saja dan selalu teman-teman ya oke teman-teman bisa dilihat di depan saya ini sudah ada salah satu bahan bonsai teman-teman ya yaitu bahan bonsai sancang yang akan saya budidayakan dengan cara stek batang tapi ini dengan cara stek batang dengan satu mata tunas saja teman-teman ya ini teman-teman bisa dilihat yang tadi sudah saya potongin dengan satu mata tunas saja teman-teman dan disini saya sudah sediain untuk media tanamnya ini media tanamnya saya menggunakan pasir bangunan dan saya campur dengan skam bakar teman-teman ya tapi juga bisa teman-teman menggunakan pasir kali karena saya tidak punya pasir kali jadi saya menggunakan pasir bangunan dan untuk medianya teman-teman terutama untuk teman-teman pemula sama-sama terisayang baru saja belajar media yang bagus untuk bahan stekan itu media yang sterile teman-teman kalau bisa bebas dari unsur pupuk teman-teman ya karena kalau kata senior-senior kita media stek kalau mengandung pupuk itu bisa jadi bumerang sendiri untuk bahan stekan kita teman-teman ya karena bisa mengandung jamur karena ini bahannya juga masih belum hidup takutnya nanti terjadi pembusukan karena jamur teman-teman ya oke teman-teman tidak pakai lama masuk saja kita mulai proses steknya teman-teman untuk yang pertama tadi saya sudah potong teman-teman ini satu mata tunas saja teman-teman dan yang kedua ini saya keret bagian bawahnya saya keret bagian bawahnya teman-teman ya bisa menggunakan pisau cutter ataupun benda tajam lainnya sudah saya keret disini karena ini tadi saya potong pakai gergaji teman-teman jadi karena gesekan gergaji panas itu juga menyebabkan rusaknya kambium jadi kalau pakai gergaji motongnya dikeret teman-teman ya tapi kalau pakai gunting tidak dikeret tidak apa-apa oke teman-teman selanjutnya disini saya akan oleskan disini pakai perangsang akar teman-teman agar persentase hidupnya lebih tinggi tingkat keberhasilannya juga lebih tinggi teman-teman ya ini saya sudah sediakan juga untuk perangsang akarnya teman-teman kalau teman-teman tidak punya perangsang akar bisa menggunakan bawang merah teman-teman ya oke teman-teman langsung saja kita oles teman-teman ya kita oles di keratanya tadi ini satu persatu kita oles selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman sekarang kita lanjut ke proses penanamannya teman-teman ya proses penanaman ke media tanamnya teman-teman nah untuk proses penanaman ke media tanamnya teman-teman usahakan jangan langsung ditancap teman-teman ya karena bisa merusak kambium teman-teman jadi alangkah baiknya kita lubangin dulu kita lubangin kita lubangin kita lubangin kita tancapkan teman-teman tidak perlu terlalu dalam kalaupun kalaupun nanti yang mau besar kalau sudah hidup tinggal dilos diloskan atau digrow nanti juga akan besar karena bahan yang besar juga berawal dari yang kecil teman-teman ya ini semangat budidaya teman-teman sepatu nanti ada teman-teman pemula sehobi main ke rumah dan dia tidak punya bahannya kita bisa kasih kita bisa berbagi teman-teman ya karena berbagi bahan juga salah satu metode agar programan kita hidup teman-teman ya salah satu tentu dan didoakan teman-teman agar tumbuhan kita sebut semua ini tadi terlalu kecil teman-teman jadi langsung saja tidak pakai satu mata tunas oke selesai teman-teman nanti setelah ini kita lakukan penyiraman teman-teman ya agar memadatkan medianya oke teman-teman mungkin sekian video dari saya semoga bermanfaat nanti kita akan update pertumbuhannya teman-teman ya mungkin dalam jangka waktu sebulan kita akan update teman-teman kalau pun nanti lebih cepat ya alhamdulillah ini mungkin target sebulan lah teman-teman tapi kalau mungkin lebih cepat ya lebih bagus nanti kita akan update karena untuk tag sancang dengan satu mata tunas ini saya baru kali ini teman-teman biasanya ya kalau stacknya begini teman-teman ada beberapa tunas kadang panjang jadi untuk satu mata tunas baru kali ini nanti kita akan update lagi teman-teman oke teman-teman segini video dari saya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati